Harimau Sumatera Harimau yang selama ini meresahkan warga kecamatan Bandar Negeri Suwoh Lampung Barat akhirnya membuahkan hasil Harimau yang telah menerkam beberapa orang warga hingga tewas dan luka serius tersebut berhasil ditangkap setelah dilakukan upaya penangkapan sejak 3 bulan terakhir Harimau Sumatera tersebut berhasil ditangkap setelah masuk perangkap yang terpasang di kebun warga di Desa Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suwoh Lampung Barat pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Selain memangsa manusia, Harimau Sumatera tersebut juga telah memangsa sejumlah ternak warga Setelah tertangkap, perangkap yang telah berisi seekor Harimau Sumatera tersebut ditutup dengan terpal agar tidak terus mengaum Proses pemindahan perangkap berlangsung dramatis Dibutuhkan beberapa orang untuk mengangkat perangkap Lokasi yang berada di area perkebunan dan naik turun perbukitan menyebabkan proses pemindahan perangkap memakan waktu Proses evakuasi perangkap Harimau melibatkan warga setempat dan petugas gabungan dari TNI, Polri, petugas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan TNBBS dan instansi terkait Diketahui, satwa dilindungi dengan nama Latin Pantera Tigris Sumatera tersebut telah menerkam empat orang warga, dua diantaranya meninggal dunia Satu orang berhasil selamat dari terkaman Harimau dan satu orang warga lainnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka serius Korban tewas pertama akibat diterkam Harimau Sumatera tersebut, yakni Gunarso, 47 tahun Korban ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan pada Kamis malam tanggal 9 Februari tahun 2024 lalu Korban tewas kedua, yakni Sahri bin Saprak 28 Korban ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan Korban diterkam Harimau saat melakukan aktivitas di kebun pada Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024 lalu Tidak hanya memangsa manusia, Harimau Sumatera tersebut juga kerap memangsa hewan ternak milik keluarga seperti kambing dan ayam Komandan Kodim 0422 Lampung Barat, Letkol Infanteri Rinto Wijaya mengatakan Pemasangan beberapa perangkap di sejumlah lokasi dengan cara berpindah-pindah sesuai dengan hasil pengintaian dan pencarian jejak akhirnya baru membuahkan hasil Rinto Wijaya mengungkapkan, dalam upaya penangkapan Harimau tersebut Satgas kurang lebih telah bekerja selama 3 bulan untuk menangkap Harimau yang diduga telah memangsa manusia Rinto Wijaya menambahkan, untuk memastikan Harimau tersebut yang telah menerkam warga atau bukan Satgas bersama pihak-pihak berkompeten masih terus mengidentifikasi Harimau Sumatera tersebut Setelah berhasil dievakuasi sampai ke kendaraan angkut, Harimau Sumatera tersebut diserahkan kepada pihak Balai Besar TNBBS Rencananya, Harimau Sumatera tersebut akan dibawa ke seksi pengelolaan Balai Besar TNBBS wilayah di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tanggamus untuk penanganan lebih lanjut